Ikan luma-luma jika pepergian dia tidak bisa menggunakan sepeda motor Ikan luma-luma tidak pernah makan nasi goreng loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Ali Bungsu Idih anjas Oke guys seperti biasa ya gue mau bikin video reaction lagi ya Gue kangen banget udah lama gak bikin video reaction ya guys ya Oke kali ini gue mau bikin lagi guys ya Seperti biasa gue mau reaction video-video yang ada di tiktok guys Oke tanpa lama-lama lagi ya guys ya Sebelum dimulai jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Jangan lupa follow juga tiktok dan instagram gue Oke langsung ketika mulai let's go Guys, ini dia 3 fakta unik yang kalian wajib tau tentang tiktoker dilancep make Oh iya iya Yang pertama Iya apa nih Dilancep make merupakan salah satu tiktoker yang memiliki rambut cepak meke Iya betul Yang kedua Yang kedua Pada saat di kandungan dilancep make belum bisa berlari Boro-boro bisa lari bang Masih dalam kandungan Nangis aja kagak bisa Yang kedua Pada saat baru lahir Dilancep make belum menjadi Dilan Namanya juga belum ada bang Boro-boro jadi Dilan Atau belum jadi tiktoker Kira-kira apalagi ya Semoga bermanfaat Pakasih di dalam kandungan udah kenal tiktok guys Gak mungkin lah Yang kagak nggak denger Ini dia terlalu Next Guys Ini dia 3 fakta unik yang wajib kalian tahu tentang قال lumbah rumah Ilmu nih Yang pertama Ikan lumbah rumah merupakan salah satu satwa alam yang hidup di dalam air Anji Anak kecil juga tahu Kalau ikan itu hidupnya di air Bukan di darat Oh iya ada satu yang di darat Mata ikan penyakit yang kedua ikan lumba-lumba jika pepergian dia tidak bisa menggunakan sepeda motor makin mengacuan ikan lumba-lumba naik sepeda motor auto itu auto kiamat parah dan yang ketiga ikan lumba-lumba tidak pernah makan nasi goreng loh kalian pernah lihat ya ikan lumba-lumba makan nasi goreng itu abang-abangnya gimana ya kalau ada ikan lumba-lumba beli nasi goreng auto kabur ntar guys ya gua mau ngopi dulu lah wow mantap lah next iya apa aja nih yang pertama skincare sangat berbahaya jika digunakan sambil dicampurkan di makanan kalian bukan bahaya lagi bang atau modal yang kedua skincare sangat berbahaya jika kemasan skincare kalian dicolok-colokan buat kalian nih buat kalian nih para cewek-cewek yang sering skincare-an apa kalian pernah skincare kalian dicolok-colokin ke mata kalian pernah gak? ngedingan ini orang dan yang ketiga skincare sangat berbahaya jika digunakan jika sudah expired kira-kira apa lagi ya semua udah berlaku astagfirullahaladzim modarlah kalau udah expired next lah guys ini dia tiga bahaya menggunakan yuk apa aja nih yang pertama helm sangat berbahaya jika digunakan untuk memukul kepala kalian sendiri mending pala kau sini gua tipu pake helm mau gak? yang kedua helm sangat berbahaya jika digunakan untuk memukul kepala orang-orang yang sedang berjalan orang yang sedang berjalan menurut timpuk pake helm mereka salah apa? helm itu kan gunanya buat melindungin kepala kita bukan buat nyimpup orang apalagi yang pada jalan aneh bener nih orang dan yang ketiga menggunakan helm sangat berbahaya jika tidak standar S&P nah ini baru betul ini baru betul helm itu yang membuat kepala harus S&P harus yang kuat yang standar negara Indonesia atau S&P masa ini helm buat nimpukin orang yang kedua yang kedua menggunakan pensil alis yang pertama menggunakan pensil alis sangat berbahaya jika dicolokkan ke mata kalian yang kedua yang kedua menggunakan pensil alis dapat menyebabkan hidung kalian tersumbat jika pensil alis ditusukkan ke mata kalian pencil alis itu bukan buat dimasukin ke hidung buat ini nih buat ini guys buat ini bukan buat kesini yang ketiga pencil alis sangat berbahaya jika dimakan makin apa masa pensil alis makan gimana rasanya ya guys ya pusing bedah gue guys sudah lah cukup ya segini dulu guys ya yang suka jangan lupa di like di comment dan di subscribe oke gue pamit assalamualaikum